Peringatan buat Gibran Keseruan debat pertama calon presiden atau capres pada pemilu 2024 selasa 12 Desember lalu menyisakan celah karena ulah calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka Gibran yang duduk di bangku pendukung kandidat tidak mampu menahan emosi saat mendengarkan perdebatan antara Prabowo Subianto dan Anis Baswedan Ia berdiri lalu memprovokasi para pendukung pasangan calon nomor urut 2 dengan mengayun-ngayunkan tangannya berulang kali Ia mengajak hadirin untuk bersorak guna mendukung capresnya sembari riu memberikan tekanan psikologis pada lawan debat capres Gibran memang lupa atau pura-pura lupa kalau panggung debat bukanlah lapangan bola yang penontonnya bisa seenaknya berteriak mengumpori kawan atau lawannya dari pinggir lapangan Ia memang tidak paham atau berlagak tidak paham Bila pertandingan di arena debat sejatinya ialah pertandingan intelektual bukan emosional Pertarungan gagasan bukan adu pacu gas-gasan Sesungguhnya dalam sebuah perdebatan atau adu argumen terbawa emosi merupakan hal yang wajar Boleh saja emosi sepanjang dia mampu mengontrol dan mengelolanya Pengelolaan emosi itulah yang menjadi salah satu ukuran kematangan seseorang Dengan tindakannya itu Gibran seperti sedang mengonfirmasi pandangan sini sebagian masyarakat yang menyebut dia belum matang Dan terlalu dipaksakan untuk maju menjadi salah satu kontestan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 Kalaupun secara kecerdasan intelektual dia dianggap atau diklaim sudah siap tidak begitu dengan kecerdasan emosionalnya Malam itu nyata-nyata terlihat Gibran belum siap secara emosi Dia mungkin tidak sadar perilakunya tidak saja menyepelekan kewibawaan debat tapi juga sejatinya merusak wibawanya sendiri sebagai cawapres Lantas apakah lantaran dia masih muda Aksi provokatif itu bisa dimaklumi? Mestinya tidak Nyatanya banyak di luar sana anak-anak milenial yang mungkin usianya lebih muda daripada Gibran lebih mampu mengontrol dan mengelola emosi saat berdebat Karena itu kiranya sudah tepat KPU memberikan peringatan atau teguran kepada Gibran Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih